Intro Masih dengan Dato Siti Nurhaliza disini tentunya selama bertahun-tahun berkarir sekarang sudah mengeluarkan album yang ke-16 tapi selama bertahun-tahun berkarir sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan I think it is true that they say and I've always said this I was explaining I had a friend kemarin yang teman ini bukan orang Indonesia terus dia tanya kemarin siapa yang menang ini-ini waktu di Anugrah Planet Music ke-13 kemarin di Singapura ya saya bilang ada ini-ini ada salah satunya ada Dato Siti Nurhaliza dia bilang oh saya sering denger nama dia saya bilang oh she is like the sweetheart of Asia sweetheart in Malaysia tentunya in Brunei juga sweetheart di Indonesia pastinya di Singapura nah sudah banyak penghargaan Dato Siti tapi di APM aja sudah punya kemarin kan saya waktu jadi MC saya bilang sudah mendapatkan 24 kemarin dapat 2 lagi di yang ke-13 so now it's total 26 dan hampir setiap tahun ini mendapatkan di saya ada datanya sampai setiap tahun dari awal ada APM itu penyanyi wanita terbaik penyanyi wanita populer artis wanita terbaik artis wanita populer artis wanita terbaik artis wanita terbaik most popular song most female popular artis Malaysia popular 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 terbaik popular popular terbaik sekarang kita taruh dimana semua piara itu di rumah? ada lemari khusus ya Siti ada simpan di kampung di tempat Siti tempat lahir di Kuala Lipis juga ada di ofis dan juga di rumah suka duduk-duduk gini gak? duduk ngeliatin terus gini aku luar biasa selfie-selfie gitu gak? gak gak tanda-tanda dia lebih kalau aku pasti gitu gak ya? maksud sih? gak aku sama piala-piala aku di belakang di belakang gitu banyak banget gitu dipegang satu-satu kalau saya mau tanya gini jadi seorang Dato Siti Nurhalizah itu susah gak sih? kalau jadi Sarah Sehan itu gampang banget karena Sarah Sehan itu cuma kerja dalam seminggu cuma beberapa hari siangnya cuma ngopi-ngopi di rumah pergi kerja siang cuma dua episode udah gitu bercanda-bercanda ketemu orang-orang terkenal seperti Dato Siti pulang tidur tidur, makan gampang kalau jadi Dato Siti Nurhalizah itu susah atau gampang? memang susah untuk Siti mendapat apa yang kata rehat yang cukup istirahat yang cukup ya kadang-kadang privacy juga sudah tidak ada benar jadi Dato Siti ini kalau keluar rumah Papa Raja nungguin gak? enggak gitu kalau kerasa di luar melihat kadang-kadang kalau Siti mau makan Siti bisa ambil gambar? ya oke Siti ambil gambar lagi? ya oke tapi saya enggak pernah liat Dato Siti Nurhalizah saya enggak pernah liatnya gini kalau kamu ngeliat aku gitu sering pasti kan? apalagi mungkin tim kreatif secara sehan ya sering sekali ya kalau kamu senyum terus oh iya how do you manage this? enggak pernah marah mungkin saya dilahirkan dengan kamu enggak pernah marah? oh pernah bisa tanya sama saya punya cuma saya mau liat kalau Dato Siti marah mata oh iya kalau saya marah kalau Siti marah Siti cakap ngomong itu tegas coba misalnya saya ya asisten ya asisten saya mau lapor ya Dato Mike yang untuk nyanyi itu ketinggalan semuanya Mike gak ada sebentar lagi Dato mesti nyanyi maaf Dato kalau begitu saya tak bisa marah oke oke Dato kostum untuk nyanyinya semalam diem-diem saya coba-coba terus robek mic-nya juga jatuh ke toilet gak sengaja gak sengaja maaf Dato yang kali kamu aja ya nyanyi bener iya senang marah gak usah jangan deh kita gak mau ngeliat deh dari Siti dulu dari Siti marah tapi kalau marah Siti senyap sebenarnya oh gitu Siti diam Siti sudah cakap sekali terus Siti diam diam serius diam itu sudah tau lah Siti marah gak pake banting-banting gelas gitu ya enggak kalau misalnya salah 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 oh ada yang jualan disini mas mas jualan salah kini kelihatan semua ada yang bilang mirip mirip cakra mirip siapa penyanyi itu yang kemarin juga menang penghargaan oh iya benar-benar dari Indonesia mirip mas cakrakan ini dari bis ini dari bis iya ini dari bis untuk siapa untuk Dato Siti dulu laliza oh iya terima oh saya ini makanan favorit ya iya saya suka tetapi suami lagi suka lebih suka lagi lagi suka suami sehari ini sudah makan berapa salak tadi Siti sudah makan tiga itu suara sudah serak sedikit suaranya serak sebagus ini suaranya serak sebagus ini gimana suara gak serak ya oke jangan kemana-mana nanti masih ngobrol dengan Dato Siti Nurhaliza dan ada ini mas-mas jualan salak yang ada yang mirip bapak presiden ada wajahnya mirip cara sehat ada wajahnya mirip cakrakan kita wajar selamat lo bisa hadir disini loh tetapi cara sehat ini suara dia ini suara dia selamat menikmati